Udah ini? Oke sekarang kita wawancara sama Alfie Sugoi Weee Eh tapi kita masih jualin ini Oh iya kak, PO, kaos Coba kaos, PO, kasih gampang Kita perpanjang sampai tanggal 28 Agustus 2022 Iya, perpamintaan Berarti ngirimnya 28 Setelah 28 Setelah 28 Itu, oh keterangan lengan panjang emang gak ada ya Soalnya di komen ada yang nanya tuh Lengan panjang, gimana bisa gak? Bisa Tapi soalnya gak ada keterangannya di ini Lengan panjang bisa Nambah ukuran XSXL bisa Semuanya bisa Lo pengen kayak gimana bisa Bisa Donkey Production bisa Kalau ukuran anak kecil bisa? Bisa Misalnya mau baju bocah Dikecilin, tapi gak cukup itunya Oh, desainnya gede banget Desainnya gede banget Desainnya gede cukup Bisa? Pokoknya semua bisa tanya aja sama adminnya Donkey Donkey Production Sugoi itu apa sih maksudnya? Sugoi itu, gue dulu kan suka di Jepangan Ya bisa dibilang Wibu juga sih Nah itu, Sugoi itu artinya keren Oh, bahasa Jepang? Ya bahasa Jepang Nah itu dulu gue waktu pertama kali bikin Twitter bingung Nama gue apa ya username-nya? Akhirnya udah lapis Sugoi aja Karena waktu itu masih suka lagi gila-gilanya jadi Jepangan Kayak gitu Apa sih Jepang itu yang lo gandrungi? Lo juga tau kan selesainya One Piece gak? One Piece gak terlalu Cuma nonton yang pas awal-awal doang Kalau si Arya kan One Piece Iya, One Piece banget One Piece banget Kalau gue nontonnya One Piece yang waktu masih ada di TV tuh Oke Yang di TV Indonesia Abis itu, itu juga gak terlalu banyak Abis itu udah ngikutinnya animenya yang lain gitu Itu anime yang dinikmatin apanya sih? Yang dinikmatin tuh sebenernya macem-macem Bang Kalau gue lebih suka ceritanya sama kayak efek-efeknya Bang Kayak misalkan kalau Naruto kan efek-efek berantemnya Wah, bagi dulu bocah sekolah kan Kalau lihat efek-efek berantem kayak gitu Wah, kayak pengen gitu punya ilmu kayak gitu gitu Bang Terus juga ceritanya Kayak anime-anime tuh banyak Bukan hanya dia menghibur Tapi dia juga banyak kayak pesan-pesan kehidupan Kayak tentang persahabatan Tentang keluarga gitu Jadi banyak-banyak macem-macem genre Bang gitu Tapi kan kalau lagi kecil kan kita gak bisa nerima pesan-pesan itu Baru udah gede baru sadar Oh ternyata ini ada pesan-pesan gitu Tapi yang gue tangkep sih yang kayak persahabatan gitu masih bisa Tapi kayak beberapa pesan yang tentang Cara orang tua ngedidik gitu Baru gue sadar setelah gue dewasa memang Waktu gue SMP tuh yang gue tangkep kayak Pertemanan yang erat kebanyakan kayak gitu sih Kayak di Naruto kan ada pertemanannya Erat banget kan kayak gitu Itu kalau menurut lu memang sengaja Mereka bikin nilai-nilai itu Atau kebenaran aja Sebenernya gue gak tau sih ya Mungkin ada beberapa anime yang kayak Kapten Tsubasa gitu Kayak mungkin itu dibikin biar masyarakat Jepang termotivasi Untuk jadi pemain bola gitu kali ya Ya banyak-banyak biar bisa memotivasi Kalau Naruto kan Gue bingung masa dia mau memotivasi orang buat jadi ninja kan Gak tau juga ya Gak mungkin juga gitu Jadi mungkin gue gak tau juga sih Kenapa dia kalau Naruto itu dibikin Mungkin karena ya untuk menghibur dan Membuat anak kecil Takjub kali ya sama ceritanya gitu Cuman kemudian diselip-selipin lah Iya diselip-selipin Kayak gitu pesan-pesan moral gitu Kalau detektif Conan Wah suka banget gue detektif Conan Suka banget gue detektif Conan Soalnya Tapi ya emang Conan tuh Entah kenapa sial aja gitu bang Tiap kemana-mana dia selalu ada pembunuhan gitu Jangan-jangan pembawa sial aja dia ya Iya bisa jadi itu Iya kemana-mana Lagi kemana-mana Lagi tenang-tenang Tiba-tiba ada pembunuhan ya kan Gue suka banget Karena dia Kasus-kasusnya Cara-cara membunuhnya itu Banyak yang Anti mainstream gitu Yang gak kepikiran sama Seorang Kayaknya Psikopat sekalipun Belum tentu bisa Bisa kepikiran cara-cara membunuh Kayak gitu gitu Gue gak tau sih itu Otak yang Penulisnya tuh Aoyama Goso tuh Nah tapi dia Untuk anak kecil apa Untuk Kalau gue bilang sih ya Itu sebenernya kayaknya Untuk orang 17 tahun ke atas bang Karena Banyak pembunuhan-pembunuhan Tapi ya Kenyataan emang banyak Bocil yang nonton Kayak gue dulu Jaman sekolah Nonton juga gitu Jaman-jaman nomor berapa dulu Gue SD apa SMP ya Detektif Conan tuh udah lama banget Dulu pertama di Indosiar bang Kalau gak salah Ada filmnya Ada filmnya di Indosiar dulu Detektif Conan Kalau gue baca Baca itunya Baca komiknya Sampai soundtracknya Lagunya diganti sama Lagu Indonesia Walau masa berganti Kayak gitu-gitu Diganti sama dubbing Lagu Indonesia Apa Suara Indonesia Gitu bang Ada filmnya Seru banget itu Dulu Jamannya dia Masih gede Terus Jadi kecil Dia kebalik Jadi dia Awalnya gede Dia anak SMA gitu Terus Karena Dia meneliti Mengejar Kayak komplotan Kayak jubah hitam Kayak entahlah itu Apa Kriminal-kriminal gitu Tiba-tiba dia Kejebak Digebuk Terus dikasih obat Nah obat itu Bikin badannya dia jadi kecil Nah setelah itu Dia di badan yang kecil itu Mulai dah tuh Ikut detektif Memacakan-memacakan Kasus Terus Jadi dia Sebenernya dia Mecahin kasus Tapi ada satu detektif Yang sebenernya Enggak pinter-pinter banget Kogoro Mori namanya Nah itu dia Setiap si Konan Yang mau mecahin kasus Si Kogoro Mori Ditidurin Terus dia ke belakang Kursi Biasanya dia ngomong Ngedabingin Ngedabingin si Kogoro Mori Seolah-olah si Kogoro Mori Yang terkenal Dan pemecah kasus Padahal si detektif Konan Tapi kalau secara grafis Dia enggak terlalu Canggih-canggih banget ya Anime-anime itu ya Betul Ada beberapa Yang kayak biasa aja Tapi ceritanya Yang seru bang Kayak detektif Konan Sebenernya kan enggak ada Sampai yang efek-efek Kayak Dragon Ball Yang kayak Kameh-Kameha gitu Tapi Cara dia memecahkan Kasusnya itu loh Yang kayak Ih Pokoknya Gue tuh dulu Selalu Karena nonton detektif Konan Gue setiap Ada berita kriminal Di TV bang Gue masih Coba-coba memecahkan Gue Pelakunya adalah Sini Ya gitu Kayak gitu-gitu Kayak sosok jadi detektif Jadi membangun jiwa-jiwa Curiga-curiganya gitu bang Oh iya iya Kayak Kayak Kapten Subasa kan Gue juga sempet nonton Karena pas lagi Jaman-jaman itu nongol Gue udah terlalu tua untuk Iya 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 Untuk Untuk menikmati baru ya Iya 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 Tapi pernah nonton-nonton Kayak Kapten Subasa kan Kalau mau nendang tuh Dua episode itu bang Iya lama banget Iya lama banget Dua episode itu Masih Gambarnya freeze Iya Gambarnya freeze gitu Emang itu menarik ya Juga gak tau sih Kenapa dulu Gue menikmati itu Jujur ya Tapi Tah kenapa Zaman dulu tuh Seru aja gitu Tapi setelah Setelah gue dewasa Itu Jadi kayak mikir Anjir ini bener juga ya Mau nendang aja Harus nunggu berapa episode Kayak Mau nendang nih Set Keeper udah siap-siap Dianya flashback Iya Dianya flashback Tiba-tiba dulu Zaman-zaman dulu Bola adalah teman Kayak gitu-gitu kan Padahal Nendang mah Tinggal tendang-tendang aja Mau urusan gue lapa kali Kan urusan ntar ya Iya 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 Tapi buat anak-anak Itu menarik ya Iya zaman dulu Gue menarik banget bang itu Kayak gue pengen Punya tendangan macan Kayak Yuga Kojiro Gue pengen punya tendangan elang Kayak Subasa gitu Kayak mau nendang aja Dulu kan Subasa nendang nih Udah kayak yoga bang kakinya Jadi Gini aja biasa dia nendang Ampe ke atas Iya ke atas bang Iya iya Itu dulu ditiru sama gue Teman-teman gue Kayak cara nendang kayak gitu Padahal Cara nendang kayak gitu Sangat-sangat tidak efektif Kenceng kagak Kecengkelat Iya gitu bang Iya udah ilang duluan itu bola Iya 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 Nah tapi lu awal kan stand up Iya bang Tahun berapa dulu? Gue tuh stand up tahun 2012 Akhir kayaknya Itu di Ya komoditas gue lah Stand up depok 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 Dulu masih di detos Iya iya Bahkan gue nonton loh Solo yang sama Harry sama Coki Wah iya itu gue disitu Aduh lagi kurang bang Di bulungan ya? Iya di bulungan Apa namanya? Itu kita otak atik Iya 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 Terus masih stand up ke sekarang? Terakhir gue 2019 Gue comeback di sun depok Itu Itu alhamdulillah sih Penampilan gue disitu bagus Setelah itu hitungan untuk Seseorang yang udah Udah beberapa lama Nggak stand up Itu gue merasa puas banget Dan Arya juga sampe ngomong ke gue Si Arya Wah gila gue rindu banget Lu stand up kayak gini Kayak gitu-gitu Gue kayak Wah disitu gue kayak Wah gila Kayaknya jiwa-jiwa Bikin materi gue Udah mulai tumbuh-tumbuh lagi nih Walaupun sebenernya gue disitu Nggak stand up-stand up banget Jadi Gue itu di roasting Sama Viko sama Keling Iya Nah abis itu gue bales roasting mereka Dan alhamdulillah Pecah malam itu Udah kayak gitu doang Jadi kayak Ya istilahnya semi-semi stand up sih Kesiminya setelah itu Nggak lagi Belum lagi bang Tapi kemarin gue sempet Mampir ke Stand up Tangsel Gue liat Kompetisi lokal mereka Ya Tangsel Combat itu Jiwa-jiwa open mic gue Ngeliat mereka itu kayak Tumbuh lagi Tunggu lagi Termotivasi lagi Kayak Ih mereka aja Masih rajin loh Gitu Walaupun Ya ada Masih ada yang Beberapa yang kurang Tapi mereka kayak ini Masa gue Yang dulu dibesarin Kayak dari stand up gitu Masa gue nggak ada ini lagi ya Muncul-muncul lagi Udah mulai kayak Kalau ada sesuatu yang Kepikiran yang lucu Mulai kayak Kayaknya nulis deh Kayaknya ditulis dulu aja Kayak poin-poinnya Kayak gitu-gitu bang Tapi masih perhatiin stand up Masih beberapa Iya Tapi kebanyakan sih Gue merhatiin ya Dari grup-grup komunitas gue aja Stand up Depok Kayak mereka lagi Mau ada soon Terus lagi Kemarin ada kompetisi lokal juga Ya gitu Bentar-bentar Ini mati nih Kenapa tuh Kenapa ya Ah kan Endor Enggak itu tinggal dipencet tuh kayaknya On-off nya Tapi aman disitunya Monitornya doang mati Kurang man Nah Oke Oke lanjut lagi Tapi sekarang lo udah korea-koreaan Iya Sejak kapan? Sejak kapan? Sebenernya gue korea-koreaan dari 2009 bang Dari sebelum stand up Cuma Memang Stand up itu Gue belum kepikiran Untuk Membuka Bahwa Maksud gue Ya gak penting Buat orang gue Tau gue suka korea-koreaan gitu Pada waktu itu Tapi setelah gue Stand up karirnya Waktu itu menurun Terus gue Mencoba Mencari apa-apa yang gue suka Dan bisa kayak kira Bikin gue bisa tetap eksis gitu Di dunia Ya sosial media Kayak gitu-gitu Akhirnya gue cobalah Konten k-pop Dan ternyata Malah Ini yang Bikin gue hidup sekarang gitu Gak nyangka aja gitu Kayak dulu Kalau gitu gue dari stand up dulu Gue jadiin materi Anjir k-pop-k-popan gitu Tapi memang dulu Belum terlalu booming Seperti sekarang sih koreanya Iya Belum Belum terlalu Eh kayak masih Segmented gitu bang Jaman dulu tuh Belum kayak seumum sekarang Sampai sekarang kan Brand-brand gede juga di Indonesia Udah pada pake k-pop Kalau jaman dulu kan Belum ada kepikiran Lo dari jaman apa tuh berarti K-pop itu berarti Musik ya Musik Tapi gue juga nonton drakor juga Oh drakor juga Nonton drakor juga Awalnya itu 2009 nonton Ada namanya Derma Full House Di Indosiar Kalau gak salah Oh itu korea ya Itu korea Nah itu gue nonton Gue liat lah Lagu-lagunya Enak-enak Contrik-contriknya Nah gue dengerin Mulai masukin ke HP gue yang Apa ya Nokia 3230 apa 3360 Gue lupa ya Nah itu Abis itu gue masukin Dengerin Nah setelah itu Muncul lah Zaman-zaman warnet Kayak 2000 Iya 2009 itu udah Udah jaman-zaman warnet sih Nah itu Pokoknya Teman-teman gue lagi Banyak-banyak yang bergaul-gaul Di warnet Abis itu gue ke warnet lah Nah di warnet itu Gue menemukan Bekas-bekas downloadan orang Bang Jadi gue niatnya Emang nyari lagu Di Youtube Nyari lagu Apa namanya Yang Ya itu yang Soundtrack-soundtrack Itu Tapi karena Karena di warnet itu Ada folder-folder Bekas downloadan orang Gue liat Apa nih Oh ada jaman dulu Ini SNSD Ada grup Girlband Girlband SNSD Gue liat Itu namanya apa Hah SNSD kayaknya ada deh Ada itu Girlband Girlband Kpop Iya-iya-iya Itu Nah itu Girlband pertama Dan Idol Kpop Pertama yang Sekarang udah naik SNSMP Waduh Tidak Tertebakkan SMK malah Iya bener-bener Gue pernah denger juga SNSD SNSD itu emang Siapa yang ngetop ininya Apanya Personilnya Personilnya dulu Yang ngetop banget Dan sering main drakur Itu Yuna bang Namanya Oh Yuna Yuna ada Dia Istilahnya visual lah Visual tuh Kalau di grup Kpop Yang kayak Jadi banyak Dapat sorotan gitu Yang istilahnya Iya Bisa dibilang paling cakep sih Gitu Kalau sekarang Lisa nya Blackpink Kalau di Blackpink Visualnya bukan Lisa Ada namanya Jisoo Oh Jisoo Yang Korea banget justru Iya Cuma karena Mungkin Lisa Dari Thailand Dan mukanya Nggak Korea-Korea banget Mungkin ya Tapi perempuan kan Lisa Apa? Perempuan kan Perempuan dong Iya kan dari Thailand Iya kan Thailand Iya sih Thailand agak ngeri juga ya Iya Pasti tapi ya Sudah dipastikan ya Tapi kayaknya sih pasti bang Lisa cewek bang kayaknya Iya 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 Setahu gue sih Iya 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 Soalnya kalau cowok tuh biasanya Keceplosan-keceplosan Kayak lucinta lunak Iya 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 Kayak sering keceplosan Oh gitu kayak atau apa Kalau Lisa sih nggak pernah ada ya Iya iya Cewek lah kalau Lisa Iya 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 SNSD dulu gue sukanya Terus? Wah itu gue kayak Sehalu-halunya dah Kayak sampe gue lalu-laluin Jadi pacar Kayak dulu gue sampe Bikin status di Facebook ya Mau kondangan nih sama Tiffany Tiffany tuh personal SNSD gitu Kayak gitu sampe sehalu-halu itu bang Ya lagi masa-masa Istilahnya kalau kita baru Ngidolain seseorang idol gitu Kayak gue masih alay-alaynya lah Iya 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 Kayak gitu waktu itu Terus Udah dah Abis itu Dari situ gue Masukin tuh ke flashdisk Terus mulai-mulai punya harddisk Gue masuk-masukin ke harddisk Jadi gue emang K-pop itu dulu Lebih banyak Gue Apa namanya Dapetin ya Sumber-sumbernya itu ya dari Warnet bang Masih malu nggak? Hah? Dulu mengakui bahwa Dulu masih malu-malu bang Karena K-pop kan belum seumum sekarang Iya Iya masih agak malu gitu Cuma walaupun Teman gue udah banyak yang Udah beberapa orang yang Tau kalau gue suka kayak gitu-gituan Suka drakor Suka K-pop Ya gue Kalau udah ada yang udah tau Ya cuek aja Tapi kalau untuk Berkuar-kuar kayak Aku suka K-pop Iya Atau ngajakin orang Untuk liat ini Dia liat ini Gue paling nggak suka kayak gitu bang Kayak Lu mau suka apaan aja Terserah lu Tapi ketika gue misalnya Lagi Nonton Atau apa Terus dia penasaran Baru gue kasih tau Kalau dia lagi Nggak penasaran Ya gue Males gitu Kayak so asik Lu tau gak ini gini Gitu Oke Sekarang Kalau Band cowok nggak Band cowok sih suka lagunya doang bang Gue lebih ke gelben lah Oh Karena apanya Karena apanya Kalau cewek apa cowok Cewek Kalau cewek ya jelas Karena visualnya Pada cakep-cakep Terus sama lagunya juga Gitu Kan kalau ada cewek Seneng bola Karena pemainnya Ganteng-ganteng Iya Lu suka Girlband cewek Karena Karena Konsep Karena visualnya udah jelas lah Gak mau nafik lah Karena visualnya cakep-cakep Sama Karena lagunya enak Sama konsep girlbandnya Gue suka Kayak misalnya Blackpink Kan Blackpink kan Konsep girlbandnya kan Nggak Kecewek-cewekan banget kan Ada namanya istilah Girl Crush Jadi kayak Masih dapet swag-sweknya gitu Iya Ada Kayak nakal-nakalnya Ada juga Ada juga Iya kayak Konsepnya ada Rada-rada seksi juga sih Memang Itu Bisa nyanyi gak sih? Kalau Idol-idol K-pop itu sebenarnya Banyak yang bisa nyanyi Bang Tapi ada yang enggak? Yang enggak Biasanya Biasanya kalau enggak Dijadikan rapper Kalau enggak Dia kayak Ngiringin Jadi Bareng-bareng Di-rap aja gitu Bang Ada Ada Biasanya Ya kayak gitu Ya kayak gitu Beberapa Tapi Yang bisa nyanyi itu Ya bisa Tapi ya Kalau misalnya Idol-pop itu Kebanyakan Karena mereka kan nyanyinya Sambil dance bang Jadi kebanyakan Tampil di Show-show gitu Biasanya mereka Pakai MR MR itu Jadi mereka Biasanya rekaman dulu Sebelum tampil Nanti pas tampil Didobelin gitu Jadi Biar tetap Di TV itu Enggak kedengeran Ngos-ngosan Dan biar tetap Kelihatan stabil Padahal mereka Banyak yang sebenarnya Mereka sambil nyanyi juga Cuma yang suara aslinya Itu lebih Beberapa idol Gue enggak ngomong semua Beberapa idol Memang Tidak terlalu ditonjolkan Suara aslinya Karena mungkin Ya pasti Ngos-ngosan lah Sambil Ngedance gitu Lo suka nonton live-nya? Kalau live Gue udah Kebetulan Udah Beberapa kali nonton Pas gue ke Korea bang Konser juga Pasti di Indonesia Gue nonton live juga Kalau ada Korea Yang datang ke sini Lo pasti nonton? Enggak semuanya Yang gue pengen nonton doang Kayak Blackpink 2019 Gue nonton Disentul ya? Agak Eh Blackpink ada waktu itu Disentul juga Yang pas Lisa Lisa ya Iya pas Lisa Terus Ini semuanya K-pop nih? Ini editor gue Ini teman gue K-popers juga Oh Iya Terus Blackpink yang di Ice bang SPSD SPSD itu dua hari Itu 2019 Sampai gue jadiin skripsi bang Skripsi gue tentang K-pop Emang lo keliapaan Kok bisa jadi K-pop? Komunikasi bang Oh komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Terus Skripsi gue interaksi simbolik Antara fans Blackpink Di IceBSD Tangerang Jadi Ya gue meneliti Wawancara mereka Gue sepik-sepiknya Wawancara buat Youtube Tapi emang gue masukin Youtube juga Tapi Selain itu Gue jadiin bahan skripsi juga Jadi narasumber Kayak gitu Siapanya tuh? Orang-orang yang gue wawancara Fans Blackpink Di Waktu di Di IceBSD itu Gitu Gue bilang Eh boleh wawancara gak buat konten Youtube? Boleh Tapi Sebenarnya itu juga Gue jadikan bahan untuk skripsi Kayak gitu Apa sih itu komunikasi simbolik? Interaksi simbolik tuh Maksudnya Interaksi yang Apa namanya Yang Simbol-simbol dari interaksi Antar fans gitu bang Misalnya Misalnya Kalo Blackpink kan itu Ada logo Jadi ketika Jadi interaksi Simbol Jadi misalnya Gue tuh antara sesama fans Blackpink Ama bang Abdel misalnya Gue Kayak gini nih Simbolik tuh macem-macem Ada logo Ada verbal Ada bunyi-bunyian Kayak misalkan gue gini Gini misalnya sama Blackpink Gue gini-gini aja Turut turut tuh Kalo gak fans Blackpink Lo gak mungkin gak tau Eh lo mungkin gak tau Tapi ketika lo sama-sama fans Blackpink Turut 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 Lo tau itu lagu Blackpink Dari simbol apa Dari simbol gini-gini aja Ini kan koreografinya kayak gini Nah sebenernya Contoh sederhananya Interaksi simbolik Di komunikasi ya Seperti itu Gue Gue udah lupa banget Skripsi gue Interaksi simbolik Maksudnya secara definisi Ilmiahnya apa Secara definisi yang realnya Tapi Gue yang gue bisa jabarkan Secara sederhana Ke bang Abdel adalah itu Kayak semacam Simbol-simbol lah Simbol-simbol yang Cuman antar fans doang yang tau Dan itu banyak Itu banyak Kayak misalnya Logo Kalau gue kasih logo Lo tau pasti Iya Kayak gitu Kalau gue kasih jokes Inter Fans Blackpink Lo tau Medium-mediumnya juga Iya 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 Kayak gue misalkan Gue kasih Gue nyebutin nama Kucingnya Lisa Itu kan kalau gak fans Blackpink Lo tau sama Kucingnya Lisa lo tau Iya Dia punya kucing Punya kucing Namanya Kalau gak salah Leo Eh Leo apa siap sih Iya Leo Libra Lahir bulan apa Leo apa siap sih Kok gue jadi lupa Nama fans kucing Lisa Anjir Pokoknya dia punya kucing Beberapa Beberapa kucing Kok gue jadi lupa ya Lego Eh Leo Lego Lily Tuh Leo Lego Lily Kucingnya Lisa Buset lo sampe Ngulik ke Kucingnya dia Iya waktu itu Gue apa Sekarang udah lupa Buset Kucingnya Lisa Terus sampe Emang fans kpop tuh Kalo udah suka sama Idol kpop Dia gak Cuman ke lagu sama Orangnya doang bang Kehidupan pribadinya pun Dia pada kayak Kebiasaan-kebiasaannya Dini gue tuh termasuk Penggemar korea Baik drakor Maupun Musiknya Iya Dan dia tau Jadwal wamilnya Nah iya Wamilnya ini tau Iya Ini lagi hiatus Terus kalau ada Kalau ada Apa-apa aja Isu nanti nih Oktober ada nih Black Apa namanya BTS Gak mungkin lah Orang dia masih hiatus Gue bilang Kalau tau-tauan sih Emang ngulik itu ya Iya Kayak gitunya Sampai Ya kayak gitu Kalau mereka mau comeback Kan pasti mantengin Sosial media bang Bahkan kalau Idol kpop itu kan Kalau kita search Misalnya Blackpink Member profile Di google Itu sampe Keterangannya tuh Bukan hanya nama Tanggal lahir Kayak gitu-gitu Tapi kayak ada Kebiasaannya Dia hobinya apa Golongan darahnya Zodiacnya Sampai kayak gitu-gitu bang Kok bisa ya Apa sih yang menyebabkan Kayaknya Kayaknya cuman di Korea doang Yang sampai kayak begitu Dan banyak orang gitu Mungkin banyak orang juga Ngefans sama Beatle Tau lah Tapi Tapi gak semua orang Yang ngefans Beatle Akan ngulik Ini kayaknya Yang semua ngefans Korea tuh Akan ngulik kehidupan Pribadinya ya Iya Karena Ya gimana ya Gue juga Secara gak langsung sih Karena Kepo aja sih Menurut gue Atau sekarang-sekarang juga Informasi gampang didapet Iya Informasi juga gampang didapet Kan sebenernya Yang kayak gitu kan Sebenernya awalnya kan ya Website Gara-gara website itu Terus gara-gara website itu Kita jadi tau Oh dia ini Sukanya ini Terus dia dulu Ada sampe Kayak dulu Bekas trainee Trainee tuh kayak dia dulu Latihan di agensi mana Kayak gitu-gitu Iya Ya maksudnya Mereka juga yang debut-debut itu Mungkin dulunya Pas lagi latihan Belum tentu di agensi itu Bisa aja latihannya di agensi lain Debutnya di agensi mana Kayak gitu-gitu Sampai ada Sejarahnya kayak gitu Di Google Bisa kita cari bang Iya ya Gue tuh pernah ke Korea dulu Terus salah Gue pake guide orang Indonesia Dan dia penyuka K-pop Jadi nyambung dah Sama bini sama anak gue Terus dia masa Bisa ngajak kita Ke satu tempat tujuan wisata Dan sampe sana Gue agak shock juga Karena dia cuman nunjukin Bahwa disini nih dulu Ada tempat duduk Ada kursi Ini dulu Si ini pernah duduk disini Tau gue Pasti di Nami Island kan Iya mungkin kali ya Gue juga gak kata Lu naik kapal dulu gak Oh enggak Enggak Di mana ya Jadi Oh Di TSE Di pantai-pantai ya Iya kali ya Pokoknya gue kata Pokoknya ini dulu Dia pernah duduk disini nih Kayak itu jadi sejarah gitu Emang iya nih Emang iya Jadi Emang banyak Banyak fans K-pop Yang ketika Lu ke Korea Lu pasti Pengen Ngunjungin tempat-tempat Yang biasa Ditongkrongin sama idol lu Atau Cafe yang Punya idolnya itu Atau mungkin Sampe Misalnya bapaknya punya cafe nih Itu pun Misalnya anggota BTS aja kan Ada yang punya cafe Itu kafenya rame bang Padahal cafe bapaknya Bisa begitu ya Iya ada cafe keluarga Rekstoran keluarga Jadi dia ajak ngunjungin Gedung Itu nya Agensinya doang Cuma ngeliatin doang Iya Emang segitu bang Kalau gue sih Manjelas buat konten ya Kalau gue Iya Karena ya Mestinya gue mewakili orang-orang Yang gak bisa kesana Jadi gue kasih tau nih Kayak gini loh bentuknya Tapi kalau orang yang Misalnya bukan buat konten gitu Pengen ngunjungin agency Ya karena pengen aja bang Pengen tau Gimana sih gedung tempat Idolnya itu Bernaung tuh Bentuknya kayak gimana ya gitu Apa YG ya namanya ada Banyak YG JYP SM HYBE HYBE tuh BTS tuh BTS Tapi kan dia gedung biasa tuh Jadi katanya ya Kata gue gak tau dibohongin atau enggak ya Kita ke tempat manajemen BTS Tapi gak ada tulisan apa-apa Cuman HYBE doang RUKO doang Nih di lantai sini nih Gue udah bohongin kali ya Sama itu ya Coba kalau Wajih ada logonya Wajih ada logonya Ada ini Iya Kalau HYBE itu emang ada logonya bang HYBE gitu Tapi emang dulu BTS BTS dulu memang agency-nya Dia kecil banget Cuman kayak gedung Iya gedung biasa Kayak RUKO Iya biasa banget Yang gedung yang lama tuh kayak biasa banget Terus Nah tapi Ya memang Dasar fans ya Akhirnya fans banyak dateng kesana Sampai gue waktu itu Pernah dateng ke bekas Gedung bekas agency-nya BTS itu Di gedung yang biasa itu Banyak yang nyoret-nyoret bang Di temboknya Nyoret-nyoret kayak Misalnya kalau kayak kita Budi was here Kayak gitu-gitu Harus operasi tuh Wasir 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 Karku merah Wasir Nah itu Kayak misalnya I love you Jongkok gitu I love you Taehyung Di agency-nya bang Di tembok-tembok Nah di gedung YG Juga di depannya Itu ada sebuah kayak tembok Terbang kalai gitu Itu banyak yang nyoret-nyoret bang Kayak pertanda Mereka udah mengunjungi YG Kayak mungkin ada yang Sampai Yang menurut gue Kayak gak perlu Kayak mereka kirim salam disitu Kirim salam buat idolnya Kayak belum tentu idolnya Baca Baca Batang kesitu juga ya Iya kalau misalnya baca ya syukur Kalau misalnya gak baca kan kayak Sia-sia Iya-iya Tapi ya itu mereka lakukan Karena mereka ya Suka aja gitu Jadi Mereka mungkin sebagian Menulis itu ya Tanpa harap untuk dibalas gitu Tanpa harap untuk dibalas Kayak suka aja Kayak menunjukkan rasa cintanya Kepada idolnya kayak gitu Tapi memang militan-militan loh Kan gue kalau misalnya lagi jalan Sama bini gue Sama anakku terus Style BTS Gue suka iseng Style BTS pun sebenernya Gue gimana nih style BTS ya Style 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 lagu Oh style Kira-kira gue gaya Style Terus sambil suka iseng Emang buat gue Ini Mereka kalau Manggung lipsing ya Ini yang nyanyi Marah Marah Memang banyak Dan ini Enggak dia emang bisa BTS ini Bentuknya gak se Langsung jadi Langsung diseramain Gue sama bini Makanya lu Hati-hati bang Kalau sama fans kpop Yang kelihatannya bilitan Lu kalau lu Kayak Meremehkan atau menghujat dikit Lu akan dijelasin sejarahnya bang Iya itu langsung dijelasin Lu bukan hanya dijelasin Kayak Di poin yang lu Pengen dijelasin Tapi lu akan dijelasin Sejarahnya dari awal Gitu Iya padahal Bahayanya gitu Ah ini lipsing nih Gitu Dia langsung dijelasin Gitu Sampai dikasih Kalau mereka gak bisa nyanyi Gak bakal diajak collab Sama Coldplay Sampai begitu Iya memang benar Memang benar Secara logika Memang benar Ya tapi Yang itu tadi gue bilang Bang Banyak idol kpop Yang mungkin BTS Di beberapa Penampilan juga Yang gue liat Memang pake MR Yang gue bilang Yang kayak suaranya Di dobelin Karena kita nonton dia Cuman bukan nonton nyanyi Bukan nikmatin lagu Iya tapi performansnya juga Makanya mereka Biar tampil perfect Ya kayak gitu Kecuali mungkin Kayak beberapa Kesempatan Rappernya itu Biasanya kalau rappernya Dia gak pake double Iya Iya itu di beberapa Idol kpop Bukan BTS doang Biasanya kalau rap itu Gak pake double Karena kalau nge-rap kan Gak butuh Nge-passin nada Iya Ada beberapa memang Yang dia rapnya Kayak semi-semi nyanyi Tapi kalau nge-rapnya Yang benar-benar full rap Dia biasanya ya Pake mic Dia megang mic sendiri gitu Yang lain bisa pake apa namanya Kayak itulah Iya iya Bukan headset Apa sih namanya Ya itulah Yang mic yang begini Yang disangkutin di kuping Mikimam 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 Sekarang pake begitu Sekarang Mikimam Iya juga ya Mikimam ya Iya Istiqlal Mikimam istiqlal Masjid-masjid kecil juga Udah begitu sekarang Canggih juga Iya 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 Kalau drakor loh Kalau drakor Gue nonton juga Tapi Siang sekarang Pemilih sih Kalau drakor sekarang-sekarang Ini di Netflix Banyak yang gue tonton Bahkan kalau gue liat Di trending Indonesia Netflix Sebanyak kan Korea semua Betul bang Itu bang Semenjak drakor masuk Netflix Itu gila Itu banyak yang Masuk 10 besar Terus di Indonesia Apa sih yang bikin ini Kalau menurut lu Drakor itu Drakor itu menurut gue Cerita Ceritanya bagus Ceritanya Penulis Korea tuh pinter Ngaduk-ngaduk hati bang Menurut gue Kayak dia Kalau lagi scene Yang dramatis Yang sedih Itu mereka Pinter banget Nggak delivernya Menurut gue Iya jangan dibandingin Nama FTV lah ya FTV, CTV itu Maksudnya Kalau FTV, CTV kan Kita nangis apapun Soundtrick ada baginda Iya kan Kalau drakor itu Kayak Musiknya pun Kayak masuk ke hati Gitu bang Jadi kita ketika Sedih Kita merasakan Skripnya juga Menurut gue Menurut gue dibikin Yang gak alay Dan elegan Gitu loh Kayak kita Kalau Baca subtitelnya pun Kayak Ih bagus Kayak gitu Iya Kalau gue sih Nonton Nonton Korea tuh Bukan yang seri-seri Eh seri semua sih ya Vagabon Vagabon Seru banget itu Nah itu dia Unik-unik kan Genrenya juga Macem-macem Yang action-action lagi tuh Apa bang Yang pengacara dari Italia Terus balik Oh Vicenzo Vicenzo Vincenzo Kasanyo Seru emang itu Dan kocak juga kan Iya Terus yang Bagus-bagus ya memang Iya kan Tapi yang masih belum gue terima Adalah intonasi mereka gitu Gue masih belum bisa Bedain Ini teriak mana Teriak karena emosi Atau teriak memang Karena dia ngomongnya teriakan Di ujung-ujungnya masih ada teriak-teriaknya kan Itu sebenarnya Itu nada aja sih bang Iya tapi Tapi kalau lagi marah Kalau lagi marah biasanya ya Enggak maksudnya ada salah satu dialog gitu Iya lo gak usah teriak-teriak dong gitu Menurut gue sepanjang film Itu teriak-teriak Kenapa baru Kenapa baru protes di angk ini gitu Karena nadanya sama gitu Iya mungkin takeran teriak-teriak kita Mereka beda kali ya Gata juga emang mereka Biasanya kalau sama temen juga Ngomongnya kayak Iya Iya Kayak bentak-bentak gitu ya Iya pake bahasa Non formal Ada namanya banmal Namanya bahasa formal Eh bahasa informal Jadi yang bahasa kayak bahasa Bahasa tongkrongan Bahasa sehari-hari Iya Kayak gitu-gitu Tapi gue Mau rekomenin Ada drama Satu Ini menurut gue bagus banget Baru Baru Namanya The Attorney Wu Itu ceritanya tentang pengacara pertama di Korea Yang autis Oke Jadi dia autis Tapi dia pengacara bang Ya itu dah Itu kayaknya lagi ditonton sama Bini gue tuh Iya Cewek Gue terakhir yang belum Belum kelar itu yang Pembunuhan-pembunuhan juga Yang politik-politikan Apa ya Apa itu Law school Eh apa Iya Law school ya Oh iya Bagus itu bang Itu bagus banget bang Tapi ada yang dia Ada yang ini yang Pembunuhan Yang hilang Apa namanya Pembunuhan yang hilang Pembunuhan yang udah lama Pembunuhan yang udah lama Yang kebuduh Ternyata bapaknya sendiri Father killer loss Itu apa yang namanya sendiri Yang di toko Yang ke polisi 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 Terus dipindahin Ke sebuah distrik Yang Yang sepi Aduh Pembunuhnya bapaknya sendiri Predator Predator lah Salah-salahan loh Seri-seri Voice bukan Bukan Yang polisi Polisi dia Polisi Ada yang mau pensiun Yang Yang jarinya dipotong Kalau mau ini Agak Gue gak Enggak Enggak ini sih Dan semua drama Gue tonton Bentar ya Gue telpon nih Ya Allah Pakai nelpon Lihat bener Nelpon Gue lupa Namanya nih Seriesnya Ya Allah Bang Taxi Driver Gue nonton Oh Taxi Driver Bagus banget itu Taxi Driver Dia lagi mau shooting Yang kedua bang Taxi Driver Ma Ma Ada film Korea Yang Yang pembunuhan Yang jarinya dipotong-potong Apa ma Ceweknya apa Apa namanya Drama seri yang pembunuhnya dipotong-potong tuh Ininya udah 20 tahun yang lalu Iya apa Signal Bukan Bukan signal Hah Apa sih Bukan Oh iya Li sunggi ma Iya li sunggi Maus bukan Yang pengacara kan Bukan mouse Bukan mouse Mouse-mouse Seru banget itu Lu nonton kan Wah parah banget itu Gak ketebakan Yang tukang daging Yang tukang daging Tukang daging Yang tukang Yang toko daging Jadi kalo Polisi-polisi disitu Kalo makan malem Di tempat dia Terus anaknya dibunuh Ya udah deh Ya udah Ya udah Menyerah Ada itu bagus Ada satu bang Kalo lu suka Lu kayaknya suka drama kriminal Iya betul Iya gua saranin lu nonton Maus Maus ya Maus tuh Bang Rahman aja Lu nonton juga Udah nonton Bagus ya Dia cepet gak tapi Begitu film dibuka Terus langsung ada konflik Oh langsung ya Langsung Langsung ada konflik Ada juga yang lama Nah itu gua Tapi Maus itu Dimana-mana Review-nya Itu film Genrik Eh film series Drama Korea Genrik kriminal Yang dimana-mana itu Nomor satu bang Review-nya Yang gua liat sih Yang di tiktok ya Lewat sering lewat Nomor satu Drama terplot Plot twist juga Itu mouse Plot twist-nya bener-bener bang Gila sih Udah lu nonton Sendiri aja Berapa ini berapa episode 16 apa berapa ya Belasan lah Nah enaknya si Korea Juga segitu ya Maksudnya dikit-dikit Iya Tidak seperti di Indonesia Kalo rating naik Diterusin hampir ratusan Iya Korea itu Bisa kita nikmati Dua hari habis Kalo kita maraton ya Iya betul Dua hari habis Itu apaan yang dipotong-potong Anda Nih ya ceritanya begini Jadi di sebuah Masih penasaran lah Di sebuah kampung Iya Kedatangan polisi dari kota Karena di kota ini ada Ada Apa namanya Konflik polisi Tinggi tingkat tinggi Anaknya dipindahin tuh Ke kota itu Di kota itu juga ada Konflik pembunuhan Pembunuhan dari Anak yang punya Tempat makan Yang biasa Didatengin polisi Kalo lagi makan malam Di ininya Ciri khasnya itu Dipotong ininya Jarinya Setiap dibunuh Itu dipotong Dikubur Terus ketemu Baru 15 tahun kemudian Apakah judul film itu Maus juga kayak gitu Ciri ada ciri-cirinya Kan setiap pembunuhan Berantainya Iya Ini pembunuhan berantai Tapi bukan Bukan tukang daging Maus masih culun Maus mah Es Lu malah hati-hati lu Nah itu juga Itu juga tuh Yang bunuh Bukan maus Tapi Bukan-bukan Tapi disenggi juga yang main Disenggi katanya Si bini gue Maus juga disenggi Gue gak tau namanya Bukan Mau seorang Masa gue gak inget sama sekali Nah emang iya Lu gak inget kan bang Maksud gue Kalau maus Terp ini Terp Gak ada Gak ada Mos-mosnya mungkin Tiba-tiba 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 Gak enak banget Adalah Gue yakin pasti bisa Iya Karena Karena yang nonton Ini Pasti banyak Kayak gue pernah nih Ngobrol sama Gilbas Kita cuma inget Satu Dialog dari sebuah film Eh yang nonton Ada yang tau loh Dialog itu Itu apaan dari misi Possible ini Pasti ada yang tau nih Pasti ada yang tau sih Pasti ada yang tau sih Pasti ada yang tau Pasti ada yang tau Apa judulnya Tolong tulis di kolom komentar ya Iya 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 Oke Oke lah Alfie Sehat terus Iya makasih bang Mudah-mudahan Konten Kpopnya Kpopnya harus Iya bang Selama kpop masih Terus Apa Maksudnya Menghasilkan idol-idol baru Gue masih akan tetep bikin konten sih bang Oke Sampai setua apapun Pasti ntar Ada gak sih yang tua Yang segue Kalau yang selu kayaknya gak ada bang Anjir Ya mungkin gue yang pertama bang Nanti ya Gue yang pertama mungkin ya Ntar Soalnya Kayaknya gue akan Kayaknya anak gue juga Kalau jadi kpopers Akan gue dukung sih Karena bapak Maknya juga ya Maknya ya Bini gue kpopers juga Iya Bini gue VIP dia Wih Big Bang dong Iya dia Big Bang Kalau anak gue baru army Oke Anak gue termasuk Ngejar-ngejar kemana BTS Konser itu dia Oh iya Bokil juga dia Dari kapan tuh bang Anak lo bang Dari kapan ya Mungkin udah 3 tahun 3 tahun ya Pokoknya BTS ke sini BTS Pokoknya yang deket Ke Singapura Dikejar Thailand juga Itu kalau gak salah Padahal kan lagunya sama Ininya sama Masa dalam satu tour gitu Eh nonton konser itu beda bang Iya ya Nonton konser itu rasanya beda Amal-amal kita nonton di film Eh di film di youtube Atau di sosmed gitu Beda bang Auranya aja Beuh Merinding bang Kalau nonton langsung konser Apalagi kita suka gitu Amal idol itu Tapi kan satu rangkaian tour loh Maksud gue Ya akan sama Oh satu rangkaian tour Dia nonton berapa kali Iya Kalau itu udah Gokil ya Udah gok Udah gak Fansnya udah Tingkatannya udah Gila sih Orang dia passwordnya aja Salah satu tanggal lahir Dari anggota BTS Password Dia sukanya siapa bang Lu tau gak Membernya Kalau yang lahirnya 7 September Apa 9 September Wah gue kagak Apal Nah iya Pokoknya itu Tanggal lahirnya Eh tahun lahirnya dah Tahun lahirnya Nah itu gue kagak tau Kan gue tahunya Tahun lahirnya 97 97 97 ada jungkuk Ajun kok Oh jungkuk 97 Jungkuk Nah itu dia yang collab sama charliput bang Eh Iya charliput ya Levin Red Iya bener Emang bisa nyanyi juga deh Oh dia main vokalnya bang Oh Dia vokalis utama di grupnya Oh Makanya dia Wah Vokalnya Bagus banget sih Bagus banget Kalau nyanyi langsung Gue suruh ganti Jangan password Tanggal lahir ini Harusnya apa bang Tanggal lahir gua lah Walaupun gak jadi Sebagai bapak Jadi ada rasa Bang Tapi kayak Gak ada bang Jarang ada orang Yang Anak nih Pake password Tanggal lahir bapaknya tuh Anaknya jungkuk Masa kagak Orang anak gue aja Pake jungkuk Masa anaknya jungkuk kagak Kagak agak lah Anaknya jungkuk Pasti nanti ya Idol barunya Masa bapaknya Kagak mungkin juga Anjir Oke Makasih ya Iya makasih bang Oke Sampai ketemu lagi Di wawancada Dengan tabu berikutnya Dadah